Tapi ya memang mungkin agak kompleks ya, memang agak kompleks. Tapi nanti kita lihat seberapa kompleks decision tree ini. Nanti kita mungkin belajar sedikit matematika juga dalam decision tree. Yang sejujurnya saya juga barusan belajar kalau terkait matematika dibalik decision tree-nya ini. Karena dulu, seingat saya dulu pernah diajarin waktu kuliah saya S1 tapi saya nggak merhatikan atau saya lagi main abung di belakangnya. Jadi saya lupa. Terus saya waktu kemarin dikasih slide-nya ini sama Budi ini saya kaget. Akhirnya saya karena nggak bisa mengerti dari slide itu akhirnya slide-nya beberapa itu saya ganti saya ambil dari tour state of science ya. Jadi saya juga barusan belajar. Tapi nanti mungkin kita bisa belajar bersama dan bisa mengerti lebih lanjut ya. Oke. Jadi konsepnya decision tree ini sebenarnya simple ya. Kalau kita punya data, sekumpulan data dan decision tree ini mengubah kumpulan data itu menjadi peraturan atau if else istilahnya. Jadi misalkan ya, saya punya data di mana orang yang mempunyai kulit yang gelap cenderung lebih rentang terkena kanker kulit misalkan. Nah ini ada data beberapa orang, banyak. Terus dia ada tulisannya ini. Ada apa namanya, dia itu kulitnya gelapnya seberapa, terus apakah dia mempunyai gen keturunan kanker, dan lain-lain. Nah dari situ ada tulisannya juga, ada data label-nya juga. Istilahnya ada label-nya. Orang ini atau data sampel ini dia terkena kanker. Data sampel yang seperti ini dia tidak terkena kanker. Sekian banyaknya itu, sehingga menjadi yang kita pernah belajar sebagai data training. Jadi kita punya data set, sudah lengkap diagnosisnya, dan decision tree ini membuat peraturan dari situ. Oh ternyata dari data tersebut, jika orang tersebut berkulit gelap, maka dia pasti tidak kena kanker. Jika orang tersebut berkulit tidak gelap atau putih, dia sudah pasti terkena kanker. Misalkan, salah satu disini tersebut. Tapi itu oversimplifikasi ya. Jadi nanti kita menemui beberapa kasus yang cukup banyak persyaratannya. Itu ada cara atau ada decision tree ini kan sebuah algoritma ya. Jadi ada, kok bisa sih komputer ini memutuskan if else-nya itu di situ. Kita bisa lihat di algoritmanya decision tree. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin ikut NDSC, kita belajar apa yang namanya, Titanic itu, machine learning. Nah, Titanic itu kan kita pakai yang namanya random forest. Nah, random forest ini adalah metode ensemble atau gabungan dari beberapa decision tree. Penting kita mengetahui bagaimana decision tree itu membangun rule-nya secara otomatis atau berbasis data ya. Tidak berbasis seakar PDW ya. Basis data. Dan nanti kita bisa tahu kok bisa random forest itu berlaku seperti itu. Karena kita sudah tahu konsep dasarnya decision tree. Nah, ini ada beberapa dua meme ya yang sering saya temui, tapi saya cukup mengamini meme ini. Karena memang AI itu ya sebenarnya if else-nya. Dan decision tree itu banyak sekali digunakan untuk AI yang cukup terkenal. Apa mungkin kalian pernah melihat atau mencoba aplikasi namanya apa itu ya? Yang jenitulah. Akinator. Pernah? Nah, akinator itu kan dia tanya istilahnya. Apakah orang yang kamu pikirkan itu, atau orang atau karakter ya, apakah orang yang kamu pikirkan itu berwarna biru? Itu kan sebenarnya if else-nya ya. Kalau biru, berarti nanti kemungkinannya ada di sebelah sini. Atau di tree yang sebelah sini. Ada Doraemon, ada Avatar, ada... Apa ya karakter yang warnanya biru ya? Ada... Smurf. Oh, Smurf ya. Ada Smurf. Kawan-kawan yang misalkan di cabang tree yang sebelah sini. Kita kan sudah belajar tentang tree ya. Jadi kita bisa membayangin cabang-cabangnya. Ada Smurf, ada Avatar, dan ada... Avatar yang biru itu loh, yang zaman dulu itu. Kalau misalkan ada Doraemon misalkan. Apakah tidak berwarna biru? Kemungkinannya masih banyak. Cabangnya masih banyak sekali. Dan kalau kita memilih ia warna biru, berarti kan dia tinggal belok aja ke cabang-cabang itu. Dan zaman dulu, akinator pertama kali keluar, waktu sekitar saya SMP kalau nggak salah ya. Akinator pertama kali keluar itu. Saya sama teman-teman saya menganggap itu jemberan. Wah jemberan ya, nggak mungkin. Tapi ternyata sekarang bisa berkembang menjadi suatu decision system ya, atau AI, atau AI ya kita bilang itu AI. Karena dia mempunyai input yang cukup banyak. Kita, semua orang, kalau misalkan hasilnya nggak ketemu, kita tinggal nulis apa sih hasilnya. Kita tinggal beritahu ke jennya itu tadi. Oh, hasilnya adalah Doraemon. Misalkan nggak pernah ada Doraemon di situ. Akhirnya Doraemon dimasukin ke database. Di dalam tree-nya. Jadi, dia semakin kaya, semakin kaya. Dan sekarang mungkin akinator ini sudah cukup banyak mempunyai database tebakan orang-orang. Dan itu sebenarnya isinya kalau kita runut adalah if else, if else, if else. Tapi di dalam akinator itu berlaku, bukan namanya decision tree ya, tapi namanya adalah case-based reasoning. Karena dia tidak berdasarkan data, tapi dia berdasarkan istilahnya if else, if else biasa. Yang kita sebut decision tree adalah ketika if else-nya ini di-generate dari data. Dari data yang kita punya. Tapi kalau akinator kan dia nggak dari data yang. Ini kita akan belajar lebih lanjut. Jadi memang meme kedua meme ini mungkin ada variasi lainnya ya. Itu AI itu ternyata kalau dibuka isinya cuma if else, itu memang iya. Terus yang sebelah kanannya ini, artificial intelligence itu sudah cukup fafifu, tapi ternyata sebenarnya adalah if. Kalau kita membicarakan artificial intelligence itu sebenarnya adalah branch of each. Dan ini memang salah satu pentingnya control flow dalam pemprogramannya. Kalau kita belajar tentang perulangan ya, perulangan juga ada if-nya. Jika apa itu namanya, kondisinya masih benar maka dilakukan. Kondisinya salah maka sudah selesai. Jadi sebenarnya if ini dasar dari logika. Oke lanjut, meme-nya selesai. Salah satu gambaran pemakaian desi sentri. Jadi desi sentri ini kan hitungannya membuat aturan yang otomatis dan dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang misalkan mempunyai potensi untuk mendekat hipertensi atau tidak. Anggap biasanya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kata ya. Sedikit sekali ya. Kalau kita masukkan ini ke sebuah sistem random forest, ini misalkan data dengan nama-nama ini mempunyai atribut-atribut sebagai berikutnya. Ada usia, ada berat, dan ada jenis kelamin. Nah, atribut-atribut ini itu yang menentukan apakah dia dijadikan if-nya atau tidak. Tapi kita lihat yang sebelah kanan, ini masih ngawur ya istilahnya ini. Ini masih membuat desi sentri yang masih belum berdasarkan data, tapi hanya berdasarkan ya kira-kira aja. Misalkan Ani ya, usianya muda, terus beratnya itu overweight, kan kita lihat beratnya overweight dulu ya, oh overweight berarti ke sini. Terus jenis kelaminnya wanita, kalau wanita berarti iya. Tapi kita nggak lihat beratnya, kita belum tahu usianya itu seperti apa. Terus kita lihat Rahma, Rahma, ini muda, eh, underweight, itu tidak. Terlalu oversimplifikasi. Dan ini kita nggak tahu istilahnya, rulenya ini cara membuatnya gimana? Kalau kita lihat dari data ini, gimana sih caranya kita membuat rulenya ini? Sehingga semuanya ini selalu benar. Itu kan kita perlu sebuah effort lebih ya. Apakah kita harus metani datanya satu-satu? Ataukah ada matematika di balik itu yang bisa mengeneralisasi data tersebut? Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini hanya berdasarkan ekspert sistem yang dari ekspert beneran. Hasilannya, bukan berdasarkan datanya. Tapi kita kan sekarang bisa belajar melalui data yang sudah ada ya. Datanya diisi ekspert dan kita bisa menyimpulkan sesuatu atau menyimpulkan rule dari situ. Oke? Bisa cukup diperhatikan ya. Kalau misalkan masih bingung kalau datanya terlalu banyak, kita lihat selanjutnya. Contoh lainnya. Misalkan ini main tainis ya. Ini sering dilihat atau sering dilihat contoh di berbagai mata kuliahnya. Sebenarnya atributnya hanya tiga. Cuaca, kelembapan, dan kecepatan angin atau kondisi angin di luar. Dan ini hanya menentukan apakah main tainis atau tidak. Kita berarti hanya bicara tentang binary classification di mana hanya dua kolasnya. Nanti kalau multi-kelas mungkin kita akan baca di mata kuliah lainnya. Sekarang yang mudah dulu. Contohnya adalah main tainis atau enggak. Cuma ada dua keputusan. Ada yes atau positif, ada no atau negatif. Kita lihat ketika cuacanya itu adalah overcast maksudnya berawan ya. Maka ayo kita main tainis. Karena berawan itu kecenderungannya adalah nyaman atau seperti apa ya. Terus kita lihat kalau terang, misalkan cerah sekali. Kita lihat apakah humidity-nya atau kelembapannya tinggi. Kalau tinggi, enggak jadi main tainis. Karena suhu, misalkan ya. Kalau normal, enggak terlalu tinggi, humidity-nya maka ayo main tainis. Terus kita lihat lagi, kalau hujan, kita cek angin. Apakah dia, anginnya itu kuat atau anginnya itu lemah. Kalau lemah, ya sudah kita main tainis saja, kalau kuat, ya berarti badai yang harus main tainis. Jadi ini salah satu contoh decision tree yang paling sederhana. Selain dari yang dipertensi tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi contoh yang main tainis ini, dia enggak ada datanya. Kita cuma preferensi atau rule-based saja. Yang menentukan ya programnya sendiri. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana cara kita bisa membuat rule dari data. berikutnya, kan? Belumlah. Belum ya, oke. nah ini beberapa contoh pemakaian decision tree tapi juga terkesan lebih oversimplifikasi karena sekarang mungkin sudah banyak banyak algoritma yang cukup canggih dan cukup akurat ya dibandingkan decision tree yang mungkin nanti kita akan tahu banyak kelemahannya karena dia lebih terkesan oversimplifikasi tapi kelebihan dari decision tree ini gampang dijelaskan daripada misalkan saya mau menjelaskan tentang neural network dan bagaimana dia mengambil keputusan dari situ saya lebih gampang dijelaskan decision tree karena memang explainabilitynya tinggi nah ini salah satunya adalah diagnosa ya seperti kita lihat ya dokter itu cuman biasanya kalau kita dokter ya kalau kita punya sakit emak ya dia cuman pake status quo terus di cek dia tau oh sakit emak ini mas nah itu sebenarnya kan dalam dalam otak si dokter tersebut itu sebenarnya kan dia cuman if else ya kira-kira lambungnya bunyi keluruk-keluruk gak ini kalau bunyi bunyinya keras apa enggak keluruk-keluruknya kalau misalkan keras di cek yang tempat lain kembung gak kira-kira kalau semuanya yes 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 ya berarti sakit mal kan gitu ini salah satunya contohnya lain misalkan stroke ya oh dilihat dulu pake MRI misalkan apakah ada apa ruptur di di pembuluh darah otaknya kalau gak ada kemungkinan masih belum stroke terus ada tanya lagi apakah ada penyumbatan kalau iya udah pasti stroke kalau misalkan belum pake MRI kita lihat orang kondisi orangnya apakah sudah apa mati sebelah itu ya oh ternyata sudah berarti kemungkinan stroke kan gitu jadi sebenarnya diagnosa itu kan juga berdasarkan if else sama seperti kita melihat orang yang memperbaiki misalkan konsol game ya konsol game PS mas PS kurusah gak bisa nyala misalkan maksudnya kan biasanya cuman dateng dilihat PS nya dinyalakan langsung mati misalkan dicoba dulu cek langsung mati langsung mati mas berarti ini kena modem ini mas misalkan kayak gitu ya itu kan dia menyimpulkan sesuatu berdasarkan peraturan-peraturan ini yang mereka sudah miliki atau keahlian atau ekspertis yang mereka sudah miliki dan itu bisa kita masukkan ke decision tree juga lalu ada juga decision tree ini untuk memilih produk ya misalkan saya saya punya beberapa pilihan ya ada komputer laptop misalkan harga 6 juta ada yang harga 12 juta ada yang harga misalkan 8 juta terus saya kepengingnya spek yang ada grafik kartnya nih biar bisa main game misalkan tinggal pilih decisionnya oh yang ini ada grafik kartnya tapi mahal apakah jadi beli atau tidak ini kan salah satu pemakaian decision terus lainnya juga bisa pemilihan pegawai teladan atau seperti apa kita bisa melaksumkan kriteria kriteria tertentu sehingga dia bisa menjadi pegawai teladan lalu kita juga bisa mendeteksi gangguan komputer atau jaringan komputer misalkan apakah ada attack ya dalam server atau ada virus apa tidak itu kan dari decision tree yang sudah dibuat atau apa namanya export system yang sudah ada dalam komputer dan sebenarnya banyak yang lainnya kalau misalkan nanti mungkin final projectnya kalian akan disuruh membuat sebuah export system itu bisa menggunakan decision tree tapi kasusnya terserah misalkan sekreatif mungkin misalkan mau memilih calon pasangan terbaik misalkan itu kan ada problemnya kalau dalam probabilitas itu namanya marriage problem mungkin pernah dapat di mata kuliah pengantar statistika atau metod statistika itu kan bisa misalkan kita pakai decision tree oh saya mau calon istri atau calon suami yang kalau tidurnya malam itu nggak kentut misalkan nah itu salah satunya adalah decision tree terus kalau saya mau yang apa namanya bangunnya pagi atau saya mau yang apa cantik atau yang ganteng misalkan itu kan bisa digunakan sebagai decision tree oke jadi ini tadi sudah saya jelaskan konsep data data dalam decision tree itu kan selalu ada atribut ya selalu ada atribut atau kita bisa sebut sebagai variable independent dan label atau variable dependent nah atribut ini mengatakan parameter yang sebut sebagai kriteria dan pembentukan tree misalkan tadi yang teknis tadi itu ada cuaca ada angin ada apa namanya humidity humidity itu kelembapan dan itu satu atributnya tadi adalah namanya ya itu target atribut solusinya itu apa itu maksudnya kayak labelnya tadi dan atribut ini punya nilai-nilai yang namanya instance kalau kita sebut misalkan cuaca tadi instance-nya ada cerah ada perawan ada hujan maksudnya value-nya itu apa aja dalam setiap atribut tersebut tapi di beberapa kasus ada atribut-atribut yang sifatnya bukan kategorikal tapi sifatnya adalah continuous tapi mungkin kita tidak akan bahas itu sekarang karena cukup kompleks juga jadi kita sekarang akan hanya membahas decision tree yang sifatnya adalah kategorikal nah ini tadi ya konsep misalkan nama itu kan sampel ya dia pasti unik dia enggak kalau nama enggak enggak pasti unik sih kadang-kadang budi namanya ada juga budi lagi ya kan kayak di rumah saya ini eh bukan di rumah saya di petangga saya ini yang namanya Eko ini ada tiga namanya Eko semua jadi bingung Pak Eko Pak Eko yang mana nah itu misalkan nama biasanya disebut ID jadi dia nomor sampelnya lalu ada atribut atribut cuaca atribut angin sama atribut temperatur atau humidity misalkan nah itu apa namanya isinya instance isinya ada cerah instancenya terus ada berawan tidak keras lambat terus target atribut atau labelnya ini disebut sebagai target atribut atau label main atau tidak atau variable dependent karena dia dependent dengan ketiga atributnya oke jadi proses dalam pemotongan instance tree ini ada tiga pertama bagaimana kita mengubah bentuk datanya ini menjadi tree atau bagaimana kita memutuskan atribut mana seharusnya kita pasang duluan kenapa kok harus underweight misalkan kenapa kok harus weightnya duluan kenapa kok harus itunya duluan kenapa gak usia duluan nah ini ada caranya lalu bagaimana kita membuat mengubah model tree yang kita sudah punya itu menjadi rule jadi if else baru kita nanti bisa menyederhanakan rule atau istilahnya pruning nah ini gambarnya ya gambarnya begini aja ada atribut beberapa atribut dan beberapa identitas lalu targetnya apa ya kita ubah menjadi tree kalau misalkan istilahnya secara awur-awuran ya itu kita ubahnya kayak gini atribut satu kita jadikan yang pertama node yang pertama terus atribut dua dan tiga kita susun di jika-jikanya if else dan else misalkan ya tapi kan ini gak mesti jadi ini bisa saja nanti cek lagi menjadi atribut berapa misalkan bisa langsung lompat ke atribut tiga atau bisa langsung lompat ke atribut empat itu gak mesti dan cabangnya ini tergantung dari banyaknya instance misalkan atribut satu ini instance-nya jenisnya ada lima berarti cabangnya ada lima kalau cuman dia sama tidak ya berarti cabangnya ada dua simple ya kayak if else atau kemarin itu kita lihat elif jadi kalau apa namanya if sama else itu berarti kan cabangnya cuma dua tapi kalau elif kan berarti bisa banyak kita kemarin mengenalnya sebagai multiway multiway apa ya apa sih persiap langsung bahasa inggris multiway ada yang ingat multiway apa elif elif ya itu saya lupa mohon maaf oke terus oke sampai sini ini kan tadi kan terkesan super simple kok bisa atribut satu tiba-tiba jadi jadi subset 123 misalkan datanya kayak gini kita bisakah membagi awalnya dari cuaca atau kenapa jadi angin atau kenapa jadi temperatur duluan dan misalkan kayak yang ini kenapa kok berat duluan pada atribut yang nomor satu itu adalah usia kenapa usia karena kita belum punya ilmunya untuk membuatnya akan dari itu nanti habis ini kita akan mengenal apa namanya entropi itu nanti dulu saya buka pertanyaan silakan yang mau dibayarkan terima kasih Hai harusnya izin bergantung tapi itu cuma mau tanya yang ini yang di-aula sama yang di-aula belum saya ganti-ganti yang di PPT sudah saya ganti mungkin nanti mau yang versi saya sudah custom ini nanti saya kasih di room lagi Oke kalau nggak ada sekarang kita melakukan hal yang mungkin adalah yang paling penting karena dasarnya ya ini yaitu itu menentukan not yang terbaik sebelum itu kita mengenal istilah nama entropi Hai kalau dari slide yang di-aula itu enggak ada penjelasannya dan saya juga bingung sudah entropi ngomong di sini makanya saya ambil dari atau data science ya atau blognya medium itu silahkan dibaca ada referensinya di depan nanti entropi ini bahasa simpelnya adalah measure of disorder jadi semakin tinggi entropi ini jumlahnya 0-1 ya angkanya bervariasi atau ring number antara 0-1 dengan desimal dan apa namanya dia itu adalah measure of disorder atau pengukuran ketidakteraturan tapi bisa disebut juga pengukuran atau pengukuran ke purity atau ke kemurnian tapi kurang tepat kalau ngomongnya kemurnian ya karena ketika entropi itu mencapai angka 1 itu berarti artinya dia sangat tidak teratur kalau entropinya itu kecil itu berarti dia sangat pure atau sangat murni jadi konsep utama dalam decision tree itu sebenarnya entropi ada lagi sebenarnya temennya entropi namanya information game tapi sebenarnya information game itu adalah balikannya entropi jadi kita nggak perlu belajar information game kita cukup belajar entropi aja dulu supaya nanti kita paham konsep besarnya nah jadi untuk entropi ini ada formulanya cara menghitung entropi ya itu adalah jumlah dari minus probabilitas kelas pertama dikali log 2 dari apa namanya kelas yang kedua jadi gini jadi misalkan ya dikali log 2 dari kelas yang pertama juga jadi misalkan ada dua kelas ada dua kelas positif dan negatif dan kita akan sekarang membahas tentang apa itu namanya binary classification ya jadi kelasnya cuma ada dua nah sesuai contoh ini anggap aja kita punya 100 data ya 100 sampel ada 30 dari data tersebut positif dan 70 nya adalah negatif maka P untuk kelas positif adalah tiga persepuluh dan P untuk yang kelas negatif adalah tujuh persepuluh sebenarnya ngitung P nya gampang sekali ngitung log nya ya jadi ga usah dihafalkan kalkulator aja kita main komputer ya kita bukan nulis-nulis di matematika SMA ya jadi sebenarnya gampang karena ini jumlah kedua kelas sigma ya jadi kalau ada kelasnya C nya ini jumlahnya dua berarti kan nanti min P yang pertama ya P plus bisa kan min tiga persepuluh log 2 kali tiga persepuluh jadi dari situ kita dapatkan sebuah nilai entropi atau nilai kemurnian atau ketidakteraturan tadi setelah mau pakai mana kalau saya lebih suka yang ketidakteraturan karena kalau purity itu tidak melambangkan secara mental tuh saya tidak bisa membayangkan karena kok satu itu malah malah biur kan enggak kan jadi saya ngomongnya itu ketidakteraturan karena satu itu tidak teratur kalau nilai entropinya satu jadi kalau mau menghitung ini lagi dari 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 kasus yang disini berarti rumusnya adalah seperti ini ya kan yang positif dulu atau negatif dulu terserah mau yang mana dulu pokoknya nanti dijumlahkan semua hasilnya itu entropi dari kelas yang tadi yang kelas ini kelas 30 per 70 ini tadi adalah entropinya adalah 0,88 dari atribut itu dan entropi ini penghitungannya adalah per atribut misalkan saya punya ini dari atribut cuaca ya dari atribut cuaca saya punya dimana yang main itu ada dua kan yang tidak itu yang mana kira-kira maksudnya ini kan berarti 3 per 5 yang tidak terus yang ya ini 2 per 5 jadi kalau dihitung entropinya berapa dan itu nanti yang kita pilih yang paling kecil jadi ini yang saya bilang tadi ya semakin dia semakin tinggi itu dia semakin semakin pure semakin apa ini namanya tidak beraturan tapi entropinya semakin rendah ini dia semakin pure makanya saya bilang entropi adalah berarti kalau apa namanya untuk memilih suatu atribut yang istilahnya paling menggambarkan atau paling informatif yang paling berguna itu kita harusnya memilih entropi yang paling apa kira-kira ada entropi ada dari 0 sampai 1 kira-kira kalau dari bubble ini kita memilih yang daerah mana untuk dipilih sebagai atribut yang kita pilih yang kita split yang paling kecil Pak yang paling kecil ya betul yang kecil Pak karena semakin kecil entropi berarti dia semakin akurat istilahnya gitu ya semakin menggambarkan bahwa atribut tersebut yang membedakan antara dua kelas ini kalau kelasnya cuma dua misalkan ya kayak tadi saya bilang kanker tadi kalau hitam udah pasti kanker kalau putih udah pasti nggak kanker entropinya pasti 0 karena apa karena sudah pasti atribut itu yang menentukan bahwa entropi tersebut eh eh bahwa atribut tersebut yang menjadi penentu utama ke kelas akhir bagaimana dengan ini panas panas sedang dingin ada yang dinginnya tidak iya kalau sedang itu jelas tidak kan tidak terlalu berpengaruh terhadap mainnya ya kita belum kalau kita belum hitung sih nanti kalau kita ngitung mungkin kita ketemu bahwa entropinya temperaturnya tinggi dia tidak teratur dia sangat chaos istilahnya tapi mungkin penentu utama cuaca misalkan ini kalau kita lihat ada perawan kok tidak ini mungkin salah ya mungkin ini datanya nggak bisa dibuat nggak bisa dibuat contoh kemudian kita lihat bahwa yang overweight misalkan ada overweight, 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 overweight kita lihat bahwa overweightnya ada 1, 2, 3, 4 dari 4 overweight, 3 overweight itu hipertensi di sini kita tahu bahwa berat ini mempunyai entropi yang cukup rendah karena dari 3 overweight itu kita lihat bahwa dia yang hipertensi cukup tinggi, cukup akurat dan yang underweight kita bandingkan dengan yang underweight atau yang average itu ternyata banyak yang tidak juga jadi kita bisa memilih berat ini sebagai utama nanti kita contohkan satu persatu jadi untuk menentukan node awal jangan dulu ini itu adalah entropi yang paling kecil nanti kita ke sana sampai sini entropi untuk cara menghitung untuk entropi atau konsep dari entropi sudah paham dulu atau ada yang mau dilanyakan Pak izin bertanya Pak tadi yang kayak misalkan underweight, overweight, sama average itu itu berarti P nya dibagi tiga ya Pak penghitungannya nanti kita bahas di sana kalau untuk menghitung P nya nanti kita coba lihat satu persatu ya siapa ya kita bahas konsep entropi nya dulu oke lanjut dulu ya ini kan tadi sudah ya kalau kita sudah punya tree nya ya sudah kita tinggal ubah menjadi rule rungusnya ya ya biasanya lah kalian sudah sudah paham ya caranya if else dengan menggunakan n sama or ada yang namanya conjunction disjunction ya istilahnya kalau gak or ya n kalau disjunction itu kan berarti or kalau conjunction berarti n kemudian nah oke sekarang kita membahas contohnya cara membuat decision tree menggunakan entropi tadi jadi datanya menggunakannya tadi ada 8 sampel dengan pemikiran atau atau konsep dasar bahwa yang mempengaruhi atau hipotesis lah istilahnya ya atau apa ya pemikiran itu maksudnya kayak teori awal biasanya yang mempengaruhi seolah-olah menderita dipertensi atau tidak itu adalah faktor usia faktor berat badan dan jenis kelamin usia mempunyai 2 instans ada muda dan tua berat badan punya 3 instans ada underweight average dan overweight jenis kelamin mempunyai 2 instans beda lagi nanti kalau mungkin kita belajarnya di negara yang maju yang mengenal 3 genders or more atau no gender mungkin kita nanti ada instans lainnya tapi karena contohnya adalah medis ya jadi jenis kelamin disini bukan gender tetapi seks ya bentuk fisiknya oke jadi ini ada data sampel yang tadi ada Ali, Edgy, dan kawan-kawannya ini dan udah ada datanya usianya itu grupnya muda tua terus beratnya itu ada yang overweight underweight average kelaminnya pria wanita terus dia mengenai mengenai kena hipertensi atau tidak gak ada datanya misalnya datanya sudah label dan kita mempunyai dataset training ini untuk membuat decision tree kita nah sekarang kan langkah-langkahnya tadi kan kita bagaimana cara menyusuntrinya ya jadi kan kita harus menentukan note apa saja yang kita anggap penting atau kita anggap memiliki value yang paling value yang paling tinggi information game sebenarnya saya ya gak adil juga membahas entropi tanpa membahas information game tapi ya anggap aja gini semakin besar entropinya semakin kecil information game logis-logis aja sih jadi semakin tidak teratur maka tidak ada informasi yang kita dapatkan dari situ semakin teratur semakin entropinya semakin kecil maka informasi yang kita dapatkan dari note tersebut akan semakin banyak makanya yang dipilih menjadi note yang terpilih itu adalah yang entropinya paling kecil ataupun yang information game-nya paling besar ini kalau kalian mau membaca lebih tentang itu bisa ke yang tools data science oke untuk menentukan note terpilih tadi entropi harus yang setiap kriteria ini dipilih yang paling kecil kita harus menghitung tiap entropi dari atributnya misalkan ada apa namanya apa ini usia eh atribut usia di atribut usia ini ada dua instance dan kita bandingkan dengan hipertensi ini secara langsung aja jadi yang kita lihat disini tapi ini versi yang hanya empat data ya nanti kita hidung lagi ini salah satunya cara memiring untuk awal misalkan ya usia yang muda entropinya berapa atau di satunya atau kelas satunya berapa usia yang muda ini entropinya adalah yang positif berapa eh yang negatif berapa terserah saya mau yang negatif boleh yang positif boleh misalkan yang positif berapa min 1 per 4 log 2 per 4 dikurangi atau di sigma sama yang infotensinya negatif 3 per 4 eh min dikurangi 3 per 4 log 2 3 per 4 hasilnya yang muda adalah 0,81 terus kita lihat yang tua yang tua ada 2 dan 2 kita lihat disini bahwa usia yang yang apa namanya tua ini min 2 per 4 log 2 2 per 4 yang iya terus kita lihat yang tidak min 2 per 4 log 2 kali 2 per 4 hasilnya adalah 1 kenapa ya kok kira-kira entropinya tua ini 1 sangat tidak beraturannya karena tidak menentukan ada yang tuanya itu hipertensi dan dari sampelnya ya terus ada yang tua dari sampelnya itu juga tidak hipertensi jadi tua ini kan tidak menentukan bahwa dia hipertensi atau tidak maka dari itu kalau kita mau menggabungkan nilai entropi total dari dari apa namanya usia maka 4 per 8 ya karena karena yang key 1 ini adalah yang atribut pertama atau instance pertama itu totalnya adalah 4 per 8 dikali atribut pertama plus atribut kedua totalnya atau perbandingannya dikali key 2 nilai key 2 entropinya key 2 hasilnya adalah 0,91 maka entropi untuk usia adalah 0,91 jadi sesuai pertanyaannya mas 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 kita hitung satu persatu dulu tiap instance kejadiannya berapa atau kalau di frequency probability apa namanya kemungkinannya itu berapa terjadinya dari data tersebut sesuai frekuensi yang terjadi dan kita nanti jumlahkan jisik makan semua ke total datanya seperti rumus yang di bawah ini sebenarnya rumusnya nggak perlu dihafal sih kalau lupa ya tinggal nyari di google ya kan cuman yang yang terpenting adalah bagaimana kita tahu konsepnya untuk menghitung entropi dan kenapa kok dihitungnya seperti itu supaya kita seperti saya bilang tadi konsep entropi adalah konsep yang mengajarkan seberapa tidak teratur data tersebut atau atribut tersebut dalam menentukan suatu outcome kalau semakin besar berarti semakin tidak reliable semakin kecil semakin reliable maka ini kita dapatkan untuk usia nilainya adalah mendekati 1 0,91 berarti kalau kita lihat di kurva yang U kebalik tadi itu dia ada di bagian atas ini sangat sangat tidak reliable untuk dari maka dari itu kita lihat apa namanya ini cara memilih node yang lain ini ini usia ya sudah kita jumlahin entropinya adalah 0,91 terus kalau mau ngitung manual monggo dicoba sendiri mungkin tidak percaya dengan hitungan ini ini itu kita lihat yang kelamin pria dan kelamin wanita itu yang pria itu 2 per 4 ya 2 per 4 jadi kan min 2 per 4 eh min 2 per 6 dikali apa namanya eh 4 per 6 log 2 log 2 tadi 2 per 6 dikurangi 2 per 6 dikurangi 4 per 6 log 2 4 per 6 hasilnya eh ya salah satu dari sini nanti kalau dijumlahkan dengan wanita yang 1 per 2 1 per 2 dan kawan-kawannya tadi kali 1 ya berarti hasilnya nanti entropinya adalah 0,94 terus kita lihat yang bagian di eh apa namanya berat yang overweight dulu berapa key 1 key 2 key 3 nya average nya berapa underweight nya berapa terus kita jumlahkan menjadi nanti entropi totalnya adalah 0,1 oke dari situ kita tahu bahwa berat badan ini load awal karena dia bisa istilahnya bisa membagi suatu data itu menjadi sudah sangat teratur sekali sudah dikelompokkan atau memecah yang paling besar istilahnya kalau kita belajar divide and conquer kita kan harus memecah yang besar dulu dan kita lihat bahwa ternyata berat ini yang sangat menentukan meskipun tidak absolut ya karena entropinya hanya 0,4 kalau absolut kan entropinya 0 karena entropinya hanya 0,4 tidak absolut tapi paling tidak kita sudah memecah dua kluster data set itu disini kita lihat bahwa 3 awal adalah beratnya ini kita kelompokkan ke yang beratnya overweight siapa saja yang average siapa saja yang average siapa saja nah berikutnya dapat dipilih pada bagian mempunyai nilai plus dan min pada contoh di atas hanya berat sama dengan overweight yang mempunyai nilai plus dan min maka semuanya pasti mempunyai leaf node untuk menyusun leaf node dilakukan satu persatu ini yang beratnya overweight karena kita tahu bahwa yang di overweight itu masih belum pure masih ada yang minusnya ini kan sudah pure ya sudah pure kalau sudah pure ya sudah kita gak perlu buat leaf node karena hampir sudah pasti istilahnya puritynya sudah mencapai angka 1 atau entropinya sudah 0 untuk average sama 100 weight misalkan sekarang yang overweight karena masih ada minus disini apa yang memisahkan mereka ini istilahnya yang memecah mereka ini atribut apa maka kita hitung lagi disini sekarang sisanya adalah atribut yang berbeda adalah usia sama kelamin sama-sama kita isi kita cari entropinya dari usia sama yang kelamin caranya sama persis untuk mencari entropi dan kita cari entropi totalnya dari tiap atribut ternyata entropi totalnya sama 0,6 0,6 maka dari itu terserah karena sama ya sudah istilahnya menggunakan pengetahuan pakar atau ya sudah terserah karena hasilnya atau datanya menunjukkan seperti itu mungkin disini diputuskan bahwa oke jenis kelamin saja ketika kita lihat di jenis kelamin ternyata wanita sama pria masih ada yang tidak pure maka dari itu di bagian pria kita buat cabang lagi karena dia belum pure disini kita hitung tapi karena karena udah gak ada istilahnya gak ada apa entropinya lagi ya gak ada pembandingnya ya sudah langsung masukkan usia di usia tua tapi ternyata ada data yang masih apa namanya tidak pure maka tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena atributnya sudah gak ada lagi ya sudah masih abu-abu mohon maaf pak saya tidak mengetahui anda bisa terkenal hipotensi atau tidak karena datanya masih belum cukup oke sampai saat sampai sini ada yang masih belum mengerti untuk membuat tri dari mengetahui hasil entropi cukup dibayangkan saya kalau datanya banyak oh iya silahkan tadi itu kan yang itu yang masalah itu kan pak budiman ya pak kalau misalnya dengan asumsi datanya itu banyak pak apakah bisa pak dan datanya pak budiman dihapus aja pak biar mencapai entropinya yang nol gitu pak yang kecil gitu oke makasih pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus ya karena ini kita banyak bermain dengan delapan data dan delapan data itu kalau kita berbicara untuk machine learning kurang sangat kurang sekali dan memang secara secara natural ya gak mungkin dokter itu mengobati delapan orang atau berpengalaman mengobati delapan orang yang terkenal hipertensi atau tidak tapi dia besoknya langsung pakar langsung tahu oh kamu jelas hipertensi kamu jelas tidak hipertensi karena delapan data itu atau delapan observasi itu tidak cukup nah kalau Mas Yudha itu yang tanyanya kalau Mas Yudha ini misalkan punya data yang lebih banyak kemungkinan entropinya juga berubah karena kita gak tahu observasi apa yang kita dapatkan jadi kalau kita punya decision tree yang terus berkembang dan data ini terus masuk decision tree ini akan terus belajar makanya kita sebut decision tree ini mesti learning karena dia selalu belajar ketika ada data masuk data masuk dia kan ganti penghitungkan entropinya kan udah gak udah gak kayak gini lagi udah gak kayak gini lagi anggap aja saya masukin satu data baru ya dia itu tua overweight dan pria misalkan berarti kan disini nambah satu disini nambah satu terus disini nambah satu dan itu hasil entropinya bisa saja berubah dan bisa saja hasil atau node yang pertama sudah bukan berat lagi seperti itu Mas jadi dihapus atau tidak pun tergantung sama data yang masuk nah kalau kita bayangkan misalkan datanya ada seribu atau dua ribu dengan berbagai atribut atau berbagai instance dalam atributnya dan label yang sudah ditentukan kalau kita mau menghitung kita mau tahu bagaimana decision tree itu membuat sebuah decision tree kita lihat bahwa entropinya itu selalu berubah berdasarkan data yang setiap kali masuk seperti itu seperti itu Mida jadi ya itu lagi sebenarnya dihapus enggak enggak dihapus pun kalau datanya banyak mungkin bisa saja tidak berpengaruh karena karena kita berbicara pada nilai entropi yang sudah berubah nanti tergantung data yang masuk oke ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas oke lanjut dulu ya setelah kita sudah punya model gambar bayangannya kita kita tinggal buat if-nya buat if-nya kan gampang ya ya sudah tinggal ya if-if aja kalau beratnya average nanti nested if ya kan atau kita buat if yang ada or-nya ada n-nya jika dia overweight n pria n muda maka ya overweight dan ini kan dan ya kalau kayak gini ya untuk bahasa konjungsi disjungsi kalau enggak salah dan itu konjungsi ya karena jadi satu overweight dan pria dan muda maka hipertensi jika semuanya true maka ya hipertensi jika overweight terus dan pria dan tua maka kita putuskan disini tidak hipertensi terus jika beratnya adalah average atau beratnya underweight maka tidak karena sesuai model average dan underweight ini menyatakan bahwa dia tidak terkena istilahnya hipertensi disini ke belakang ya silahkan terus jika beratnya overweight dan kelaminnya wanita maka hipertensi ini sesuai model model yang kita buat jadi gampang ya mengubah trim jadi rule nah lalu ternyata hasil prediksi pada data trainingnya ini menyatakan bahwa ada satu kesalahan jadi akurasinya adalah 87,5% cukup sangar ya karena ini ada herman tua overweight pria tapi prediksinya tidak tidak coba kita lihat di bagian rule Herman overweight jenis kelamin pria usia tua disini diputuskan tidak padahal kita tahu tadi disini itu antara iya dan tidak ya makanya mungkin ada terjadi kesalahan di bagian situ makanya disini kita tahu bahwa predisinya kesalahannya tadi adalah 1 dari 8 data perlu diingat semakin banyak data kemungkinan bisa semakin chaos bisa semakin pure ya itu trade off nya jadi gak mesti banyak data semakin sangar itu gak mesti kadang-kadang malah semakin hancur itu mungkin nanti ranahnya adalah kita belajar pada mata kuliah machine learning ya yang namanya overfitting, underfit dan lain-lainnya itu nah setelah kita punya rule nya tadi itu kita membuat namanya istilahnya penyederhanaan rule atau pruning dimana pruning itu kan bahasa Inggris atau artinya kan memotong ranting ya jadi gimana kita bisa memotong ranting itu supaya menjadi lebih sederhana jadi caranya saya kira membuat table distribusi dulu dengan menyatakan semua nilai kejadian pada setiap rule nya lalu kita menghitung tingkat independensi antara kriteria maksudnya seberapa berpengaruh si kriteria atau atribut tersebut terhadap target lalu atribut ini mengeliminasi kriteria yang tidak perlu yaitu yang tingkat independensinya tinggi atau tingkat dependensinya rendah ini gak bermain bahasa saya mau yang mencari tingkat independensi atau tingkat dependensi misalkan yang berat ini tadi kita lihat yang overweight berapa terus yang tidak berapa terus marginalnya berapa totalnya berapa disini dilihat bahwa overweight ini marginalnya 4 yang average ini 2 underweight 2 dan untuk hipertensi yang berat ini yang marginalnya 3 yang hipertensi dan yang tidak itu 5 untuk berat terus disini dihitung juga total semuanya overweight berapa dikalikan dengan marginalnya oke terus kita menghitung independensi dengan kai square dari kai square ini kalau ngomong itu yang tinggal pakai yang kai square aja terus kita bandingkan karena nilainya ini ternyata lebih tinggi daripada daripada atas maka tidak bisa dihilangkan karena sangat dependen atau sangat berkorelasi kalau misalkan dia tidak berkorelasi satu sama lain boleh saja dihilangkan atau dipotong jadi ini untuk semua kriteria misalkan kriteria usia itu kai square-nya adalah 2,13 dan lebih besar dari nilai acuan kai square yaitu 3 yang lebih kecil dari nilai acuan kai square yang dengan degree of freedom satu yaitu 3,89 jadi independen kalau usia ini boleh dieliminasi tidak tidak berpengaruh lalu jenis kelamin itu mempunyai kai square 0,71 dan itu sangat kecil dan juga dianggap independen itu tidak berpengaruh maka tidak berkorelasi terhadap apa namanya target variable jadi cara menghitungnya ya pakai cara menghitung kai square aja perbandingan kemungkinan ini jadi hasil penyederaannya penyederaannya kita menghilangkan atribut usia sama jenis kelamin maka if yang baru isinya adalah jika berat average atau underweight maka tidak dependensi jika overweight hipertensi sudah pasti tapi dengan pruning itu ternyata tidak menghilangkan apa namanya tingkat error ya ternyata tetap sama ya bahwa yang si kesalahannya adalah 1.8 meskipun yang salah sekarang berbeda ganti karena sekarang pruningnya itu cuma berdasarkan berat tapi tapi pruning itu sebenarnya tidak harus dilakukan mungkin hanya dalam kasus-kasus tertentu atau ketika model itu terlalu kompleks atau istilahnya overfit baru kita bisa lakukan pruning supaya dia menyesuaikan dengan data lebih general lagi makanya dalam machine learning itu juga kita akan belajar tentang bias variance trade-off dimana ketika bias tinggi variance selalu rendah dan ketika variance tinggi biasnya selalu rendah yang itu kita bisa menentukan titik optimalnya di sebelah mana semuanya kalau melihat sebuah machine learning yang 99% berhasil pada saat training itu eh 99% akurat pada saat training itu belum tentu karena bisa jadi dia adalah machine learning model yang overfit terlalu kompleks tapi dia tidak bisa memprediksi barang yang baru makanya pruning itu adalah salah satu metode normalisasi dari decision tree nanti kalau tiap algoritma ada metode normalisasi lainnya tapi kita mungkin tidak akan mempelajari itu sekarang oke ini saran dari Budini sepertinya sebaiknya pelajari lagi statistika ya untuk mendukung penguasaan ilmu-ilmu datama ini dan decision tree terus tapi kayaknya decision tree eh statistik dan otomatiknya decision tree lebih gampang ya daripada yang lainnya dan lebih banyak mencoba dengan berbagai model data dan kasus ini saran yang bagus karena mungkin kalian sering mainan cagel nanti tidak cari data set dicoba bikin decision tree nya di tes akurasinya berapa terus cara mengembangkannya gimana mungkin bisa melakukan normalisasi atau pruning bisa lebih hasilnya lebih bagus daripada yang lain oke oh saran terakhir ini belajar dan belajar terus ya saya juga belajar terus karena ini mungkin akan ada habisnya sangat bijak sekarang oke minggu ke-13 atau minggu depan adalah linear regression sudah kalian pernah mungkin sudah sangat bosun ya ketemu regression linear karena dari SMA sudah ketemu di pengantar statistika dan metode statistika sudah ketemu tapi ketika kita menambahkan embel-embel applied linear regression maka linear regression menjadi AI yang berikutnya jadi nanti kita akan belajar tentang linear regression oke ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini ya khususnya yang menurut saya yang penting yang entropi sih karena tanpa entropi ya tidak ada decision tree karena intinya decision tree belajar itu ya dari entropi kalau dia tidak ada konsep entropi mungkin decision tree itu tidak akan belajar dia akan pakem sesuai apa katanya pakarnya atau si programmer silahkan ada mau tanyakan saya mau tanya pak ya kalau misalnya kita pake package yang ada di scikit learn berarti semua proses ini udah di otomatisasi berarti ya pak betul ya kalau sudah pake package yang ada di scikit yaudah jadi cuman kan kadang-kadang apa ya kita perlu tahu apa yang dibalik dibalik dari package tersebut gimana sih scikit learn tuh bisa belajar dari data kita ini konsepnya ya ya hari ini yang saya saya berikan seperti itu jadi ya di dalamnya scikit learn tuh atau package decision tree itu ya ada fungsi entropi dia bisa menjaga entropinya itu dan membandingkan satu sama lain terus memilih note yang pertama apa note yang kedua apa ya dibayangkan aja misalkan yang datanya itu punya 30 atribut terus instansnya tiap atributnya ada 2 atau 5 semakin rimbun pohon tapi kan ini sekarang kita hanya belajar dan menghitung entropinya manual jadi kalau atributnya banyak ya capek gak selesai berarti kan konsepnya sebenernya kalau misalkan kita mau membuat decision tree manual ya gak pakai gampang ya kita buat fungsi entropi terus kita buat fungsi if nah kita hitung entropinya dulu dari semua data dibandingkan yang paling kecil yang mana dipilih menjadi node gitu workflow nya kan gitu kita kan kemarin udah belajar tentang sorting jadi kan kita bisa sorting entropi kita pilih node yang mana yang paling kecil kita jadikan node dalam tree misalkan kalau mau di visualisasikan kalau enggak ya udah langsung jadi if aja if ini maka ini if ini maka ini jadi if atribut pertamanya maka yang entropinya paling kecil lanjutnya kemana lanjutnya kemana karena ini bisa kita buat secara otomatis di situ oke ada yang mau tanyakan lagi untuk praktikum nya saya gak tau ya karena saya nunggu budi ini karena ini berarti materinya bagiannya budi ini jadi mungkin surprise ya besok praktikum nya justru ngapain jadi siap-siap saja oke ada yang mau tanyakan lagi kita masih punya waktu berapa ya 33 menit lagi masih banyak sebenernya tapi karena saya gak punya data setelatihan jadi gak bisa gak bisa latihan atau Pak yang tadi U kebalik tadi itu gimana Pak saya tadi sinyalnya agak patah-patah soalnya yang mana U kebalik iya yang U tadi itu ini iya tadi saya sinyalnya agak hilang gitu ini sebenernya hanya itu aja sih hanya visualisasinya entropi ini jadi semakin 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 ke atas itu semakin random istilahnya semakin ke bawah entropinya ya semakin pure atau semakin uni sehingga yang kita pilih adalah yang entropinya paling rendah kita lihat disini misalkan ada kelas yang positif ya kalau kelas positifnya kan sama negatifnya kan disini ya ini kan P ya atau kejadiannya kalau kan yang paling bawah kan kita lihat bahwa plusnya banyak atau minnya lebih banyak tapi semakin ke atas dia semakin campur misalnya ini sudah disini kenapa kok ini bentuknya gini ya karena ketika P nya ini sedikit dia pure ketika P nya banyak dia pure tapi ketika P nya di tengah tengah dan dicampur sama minus berarti kan dia semakin campur entropinya semakin tinggi seperti itu oh iya Pak sudah paham Pak ini kok bisa dibaca disini ketika di the bubble is pure ya gak ada temennya atau hanya temen-temennya aja atau mungkin itu makna chaosnya nol atau disordernya nol dan kita hanya memilih yang paling pure diantara beberapa kemungkinan ada mau tanyakan lagi mungkin terkait pemilihan node sampai jadi seperti ini saya yang bingung kita coba cari latihan yang mungkin ada di internet saya enggak sempat nyari tadi saya enggak sempat nyari tadi yang paling banyak itu hasil terakhir intinya random forest itu ya gitu cuman ada konsep lain dibalik random forest yaitu ya randomnya tadi dia ada ada istilahnya cara memilihnya enggak hanya berdasarkan entropi ya kalau hanya berdasarkan entropi kan sudah pasti sudah pasti dari sepertinya sama tapi random forest itu dia milih subset atau misalkan ada seribu data ya tri yang pertama dia cuma milih misalkan 500 data di random sampling dari seribu sampling-sampling sampai buahnya dicari entropinya kan ganti-ganti terus nanti dikasih yang majority yang mana jadi konsepnya mirip cuma ada beberapa perubahan ini saya lagi nyari yang problem tapi tapi sekarang kalau mau tanya saya masih ada waktu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oke kalau nggak ada mungkin penjelasan saya masih bingung itu bisa lihat di link yang saya taruh di PBT ya 곡nya Iya Pak Ya Pak UAS tadi jadinya mulai kepaan ya Pak ya Saya proyek, nanti saya nunggu PJMK, PJMK-nya begini. Jadi saya nunggu keputusannya begini. Berarti, kalau misalnya proyek, berarti sudah termasuk Alpro Teori dan Alpro Praktikum, Pak? Ya, kayak kemarin. Di satu. Mungkin ya ada presentasinya juga. Kalau kemarin kan yang kelompok itu dibuat nilai praktikum, yang presentasi ada nilai individunya dibuat nilai teori. Karena memang pemahaman konsep. Jadi nanti, sepertinya kayak gitu. Pak Ruzar, itu di paling berat-atademi sebelum OS memang ada minggu tenang. Kalau di kalender akademik seperti itu, berarti memang ada. Tapi kalau UTS-nya itu proyek, ya berarti minggu tenangnya minggu proyek. Ya, tergantung. Tergantung. Saya nggak tahu juga. Saya nggak merhatikan kalender akademik. Biasanya sih, kalau UNER gitu. Ada minggu tenangnya. Tapi kan UNER kan nggak pernah punya teknik ya. Jadi, orang UNER itu dikasih beberapa atasan itu kalau tahu bahwa ternyata ujian kita itu proyek, itu kaget. Wah, kok proyek? Saya mereka tahunya ujian itu ya ngerjain pilihan ganda gitu. Kalau saya sih selama kuliah nggak pernah ngerjain pilihan ganda. Karena nggak penting. Nggak paling, nggak paling doang. Nggak vertikal. Sudah saya taruh di chat untuk apa namanya? Decision 3. Oh ya, minggu ke-14 kalau nggak salah ada kuis. Nah, ini saya nggak tahu juga nanti kuisnya kayak gimana. Kayaknya sih pilihan ganda. Saya juga nggak tahu. Saya ngikut aja sih. Ya, begitulah. Kita hanya mengikuti sistem aja ya. Ada yang mau tanyakan? Sebelum saya akhiri, di internet banyak sekali penjelasan Decision 3 yang lebih straightforward ya. Lebih praktikal dan tidak berbelit-belit ya. Mungkin lebih enak bacanya di situ. Kalau saya memang kenapa kok PPT-nya banyaknya saya ganti ya. Itu karena di PPT aslinya itu sangat berbelit sekali. Akhirnya saya tambahin beberapa artikel-artikel. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang regresi linier. Yang mana teorinya mungkin kalian sudah sangat hafal ya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya di sebuah data itu kita menghidupkan kita akan coba bareng-bareng. Karena ngitungnya juga sudah sebenarnya ada fungsinya ya. Kalau di kalau di Python semua itu sebenarnya sudah ada fungsinya. Cuman kita hanya perlu tahu konsepnya dan bagaimana itu bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Kok bisa sih? Kira-kira misalkan Decision 3 ini ternyata berguna untuk menentukan orang hipertensi atau tidak. Berguna untuk ini atau ini. Ini memang tugas kita sebagai seorang data scientist atau mungkin programmer ya. Untuk memodelkan kehidupan nyata menjadi model matematika ya. Sehingga komputer ini bisa bisa berlaku seperti manusia. Beneran. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas ArtPro hari ini. Kalau masih bingung boleh baca lagi boleh tanya kalau masih bingung kalau bingung boleh mencoba langsung di codingannya seperti apa supaya saya enggak bingung ya. Banyak latihan di internet banyak bacaan di internet enggak dibatasi ilmu di internet banyak banget. Kalau nunggu kelas nunggu PPT nanti malah ketinggalan zaman karena PPT-nya paling decision tree ini mungkin diambil dari tahun 90-an. Karena modelnya kayak gitu. saya sudah enggak tahu. Oke. Selamat sore. Terima kasih telah mengikuti kelas. Selamat beristirahat kalau enggak ada kuliah lagi. Saya akhirnya selamat lagi berhormati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang tujuh, Pak. Sosius. Buah, Buah. Buah, Buah, Buah. Buah.